dia menginginkan Maria hamil ia masuk ke dalam Maria ini Teos atau bukan Hai bukan masuk Bang buka Allah kuat bukan masuk jangan kosuk jangan jadi apa jadi apa kalau tidak masuk ke rahim itu apa namanya dengarkan ya biar ku bilang tengok berfirmanlah Allah kepada matahari itu itu apakah dia masuk enggak kan tidak ya udah masuk sama ketika berfirmanlah Mari berfirmanlah Teos kepada Maria berpimbang Mari Tuhan kepada Maria ngelang ke komen jadi enggak fair ini sebenarnya Oke apa sih kau ini pendek semua satu tunggu makanya memang satu di mana diganti pemain handi turunkan turunkan orang sakit jiwa juga ini parah kamu parah kamu nggak bisa berdiskusi kamu parah ya sudah kalau begitu jawab pertanyaan teosku satu kan satu berfirman jadilah terang jadi matahari masuk enggak enggak masuk memang ya udah jadi makanya matahari bukan teos Nah jadi kenapa Nah sekarang berfirmanlah teos hamila Maria hamil Maria masuk tidak itu harus masuk Bang masuk tidak enggak itu harus masuk enggak itu bisa ya tanya kan matahari bukan teos Yesus adalah te alah ya Allah teos ya teos ya teos berarti teos masuk ke dalam rahim Maria kan gitu makanya tadi ku bilang Bang Halo Bang izinkan dulu aku ngomong ya Bang boleh silakan ketika itu itulah kayak mana ya dibilang standar ganda ketika dia Allah berfirman kepada sesuatu hal itu tidak masuk tetapi karena dia proses kehamilan Maria jadi masuk begini ketika apa apapun kalau difirmankan Allah itu kan bisa saja terjadi belum tentu masuk secara menyeruduk masuk terus masuk ke dalam gitu tidak tetapi dia hanya berfirman firmannya supaya Maria itu hamil maka hamil tapi tidak oke oke berarti bukan teos berarti Yesus bukan teos Yesus teos jelas dikatakan di Alkitab Bang kalau Yesus teos berarti teos masuk menjadi manusia ke dalam sembilan bulan oke 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 pemahamanmu masuk ke masuk seperti itu oke masuk lalu kalau tidak masuk kalau tidak masuk Yesus ini di dalam rahim atau di luar rahim di dalam lah Bang berarti dia masuk firman Allah Bang berfirman berfirman beda iya berfirman berfirman Allah kepada Gabriel Gabriel menyampaikan firman teos kepada Maria teos menginginkan kamu hamil hamil lah Maria yang ada di dalam kandungan Maria ini teos atau bukan teos lah Bang Allah teos masih ada teos di surga satu bang satu yang satu ini masuk ke rahim Maria betul Hai firmannya bang loh oke gimana sih ini orang tunggu kalau firmannya yang menjadi kalau firmannya yang masuk ke rahim berarti sama tadi firmannya yang menjadi matahari firmannya bukan menjadi matahari Bang tetapi kehendaknya itu Bang Tuhan berkehendak Tuhan berkehendak menciptakan Yesus bukan sama-sama ciptaan bedanya bukan menciptakan Bang tetapi itu kamu paham tidak apa yang dimaksud ciptaan kamu paham nggak apa yang dimaksud ciptaan apa itu ciptaan 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 Yesus ini buatan atau bukan Yesus ini buatan atau bukan dari mananya dia jadi buatan Bang dia dari itu ada menjadi ada berarti sesuatu yang dibuat menjadi ada dulu baru ada tidak ada menjadi ada siapa bilang tidak ada Bang ada dalilnya enggak Bang Yesus ini dikatakan menjadi manusia berarti tadinya bukan manusia memang bukan manusia Bang tetapi Allah berarti sudah menjadi manusia nah oke Teos menjadi manusia berarti sudah enggak ada Teos Allah menjadi manusia gitu ya berarti sudah enggak ada lagi Teos karena dia dia sudah menjadi manusia Teos Allah siapa bilang Bang siapa bilang tadi yang menjadi manusia apa Oke gini yang menjadi manusia tadi katanya pirmannya Oke jangan lagi ke situ ini yang menjadi Yesus dengar dengar kamu jangan pura-pura jadi orang bodoh nanti kau bodoh betulan yang menjadi Yesus ini pirmannya atau kau yang berfirman firmannya Bang berarti bukan yang berfirman bukan Bang berarti bukan Teos Firman itu adalah Allah 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 kuwata illa billah Teosmu ada berapa kalau aku ada berapa Teosmu ada berapa Teosmu ada satu 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 yang menjadi manusia Yesus yang menjadi manusia firmannya itu berarti bukan Teos menjadi manusia firmannya itu Allah juga Bang menurut Alkitab ada berapa Teos ada berapa Teos satu satu yang menjadi manusia ya Teos Hai kok Teos tadi bilang firmannya hologos Bang hologos bukan Teos hologos sini Allah ya Karim Ya Allah hologos lubang Iya hologos berarti firmannya yang menjadi manusia no Teo Oke berarti dia bukan Teos bukan 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 Tidak bukan Teos bukan tidak bukan Teos tetapi lihat lagi firman itu itu adalah Allah yohannes satu ayat kamu kalau menjawab will konsisten kalau kamu menjawab ya aku kamu ini tunggu firmannya tidak konsisten soalnya iya firmannya adalah Allah adalah Teos ada berapa Teos sebenarnya ada berapa Teos sebenarnya jawab dulu dari tadi Teos berapa Teos berapa Teos itu satu kenapa juga kenapa Firman menjadi Teos juga kalau cuman satu Teos itu firman itu juga disebut Allah Bang jadi berapa Teosmu ya satu dari tadi udah bilang satu yang satu ini menjadi manusia kan Hai bukan menjadi manusia jangan dipelintir Bang firmannya yang menjadi manusia Oke dengarkan izin sebentar teos dan firman apakah Teos dan firman sama Hai Teos dan hologos berbeda Bang berarti yang menjadi Oke berbeda Hai pertanyaanmu sudah terjawab di Yohannes satu ayat satu bang saya tanya jadi hologos ini bukan Teos hologos adalah Teos udah Oke hologos adalah Teos ada berapa hologos satu hologos satu hologos ada berapa Teos satu Teos apakah hologos dan Teos satu ya atau dua pribadi satu lah Bang satu satu pribadi Hologos adalah Teos Teos adalah Hologos yang satu pribadi ini menjadi pribadi Yesus betul menjadi manusia betul berarti sudah enggak ada lagi Teos kok jadi sudah tidak ada lagi Teos Bang eh eh tadi katanya Hologos dan Teos satu pribadi Oke begini kalau Teos adalah Hologos Hologos adalah Teos dan eh apa namanya logika Bang bilang Teos maka Teos akan menjadi di Yesus maka di Yesus maka tidak ada lagi alamnya jadi Yesus itu bukan Allah Bang yang hidup itu Allah di Yesus itu Hologos yang adalah Teos itu juga nah betul ya nah berarti sudah nggak ada Teos karena dia sudah menjadi manusia Yesus Bang Teosnya kan Yesus Iya sudah tidak ada lagi Teos Tidak ada lagi Teos di surga karena Teosnya sudah ada di bumi betul Yesusnya dimana Bang di bumi Yesusnya di bumi iya oke di bumi dimana dia di bumi Bang loh kan pernah di bumi dia maksud saya gini maksud saya gini pada saat pada saat Teosmu menjadi bayi kan dia di bumi oke pada saat Teosmu di bumi di surga nggak ada lagi Teos kan apa bilang Bang ada dalilnya Bang ada dalilnya ada ada dalilnya ada dalilnya coba disebutkan ada ada pilih P2 nomor 6 sampai 8 yang walaupun dalam rupa Teos tidak menganggap kesetaraan dengan Teos sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan Teos telah mengosongkan dirinya sendiri dan Teos mengambil rupa seorang hamba dan Teos menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaannya sebagai manusia Teos telah merendahkan dirinya dan Teos taat sampai mati dan bahkan Teos mati di atas tiang salib berarti sudah tidak ada Teos di surga betul itu kan keksiranmu Bang kok betul ini bukan keksiran ini dalil ini dalil ini dalil pilih P2 nomor 6 sampai 8 tadi abang bilang bang Teos tidak ada lagi di surga mana dalilnya tetapi ini dia sudah menjadi manusia ada disitu dibilang Teos tidak ada di surga bang Teosmu ada berapa Teosmu ada berapa satu ha dengarkan Teosmu yang satu ini mengambil rupa manusia betul pirmannya bang hologos jangan kalau kamu berbahasa yunani pakai bahasa Yunani saja oke jangan Teos menjadi manusia tetapi hologos hologos dan Teos sama atau tidak iya sama kalau sama kalau sama jangan di protes kok kalau memang kalau memang satu muter-muter ini bang Jumah biar-biar biar enggak kalau memang mau masalah terus ini pergunakan kata Teos itu dulu aduh berlihat aduh 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 Ap przygot teos time menipu diri mereka sendiri cowok oke Yesus mengajar kamu sedang menipu dirimu kamu sedang menipu dirimu silahkan bahwa saya maju dikit sebentar Pak panggilan gini nih eh Teos itu adalah Tuhan Teos ini siapa menurut anda ini Teos disebut Allah Bang tuh Bapak ya Bapak di surga ya Teos ini ya betul kalau kalau Allah itu dalam iman kami Bang tidak cuman Bapak saja Bang siapa berapa Bapak itu hanya sebagai sebutannya saja ya terus siapa itu Bapak anaknya Yesus Kristus yang di surga ini ada berapa di surga ada berapa yang berkuasa di surga ketiga-tiganya Bang Oke jadi ada tua ada tiga Tuhan di surga tidak Bang lah ketiga-tiganya kok tadi anak ngomong tiga loh kau bilang Tuhan kan Tuhan ini dia hanya saat di surga ada berapa Tuhan di surga ada berapa Tuhan di surga ada berapa Tuhan satu siapa namanya Tuhan Tuhan siapa nama Tuhan itu yang di surga ada sebutannya sebagai sebentar dulu ini sederhanain dulu ini di surga kalau ada satu Tuhan siapa nama Tuhan itu Allah Bapak 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 ya oke Bapak Yesus Kristus makanya satu loh sebutannya banyak Bang Iya Bapak sebutannya banyak tapi oknonya satu oke Yes Tuhannya memang satu Iya Tuhannya satu Oke siapa nama Tuhan yang yang satu ini Hai namanya ya Hai namanya ada Yahweh Bang Yahweh baik Yahweh Oke udah stop Yahweh ini yang menjadi Yesus atau bukan Hai tadi sudah dibilang Hologos firman dan dulu yang menjadi Yesus Yahweh atau atau bukan Yahweh yang berfirman Oke berarti menjadi Yesus firman bukan Yahweh ya Firman Firman jadi Yahweh berfirman jadi Yesus betul Yahweh berkehendak Iya jauh berkehendak Yesus jadi dari susia ya jadi Yesus ini ini kehendak Yahweh betul betul-betul banyumak udah kenal dia udah banyumak lagi hendaknya sama-sama dengan Allah jangan putus inilah yang dikatakan Al-Qur'an untuk penghormatalu mahaluhum kamatalilladistau kodanara falamma ada atsmahaulahu zahballahu binurihim watarakahum fi zulmatillahi yubisirun Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat sumumbuk mun umyum fahum layar cion mereka tulibisu dan buta inilah gambaran orang-orang Kristen ini orang-orang kafir Tuhannya satu ada di surga Tuhan yang satu ini menjadi manusia masih ada di surga Tuhan masih jadi ada Tuhan Bang kan itu kamu yang bilang Tuhan Bang jadi manusia Hai jadi yang menjadi manusia bukan Tuhan kalau dijawab tadi menjadi manusia itu jadi begini Yahweh berfirman Yahweh di surga berfirman berkan hamillah Bunda Maria Iya Yahweh di surga berfirman berkehendak hamillah Bunda Maria jadilah Yesus artinya Yesus ini adalah kehendak Yahweh begitu kan Oh iya betul kehendaknya kehendaknya nah kehendak Yahweh ini apakah Yahweh ya betul terjawab Yohannus satu ini yang aja nih kehendak Yahweh tapi ditanya apakah Yahweh ada di surga apa katanya pada masih ada ini yang kur'an-kur'an ketangan itu begitu kenapa hal demikian mereka kehilangan cahaya mereka kehilangan cahaya Allah menarik cahaya itu sehingga mereka buta membiarkan mereka dalam kegelapan menjadi lucu-lucuan Yahweh jadi manusia Hai apakah Yahweh masih ada ada bukan Yahweh Hologos apakah Hologos itu Yahweh Iya apakah Teos itu adalah Hologos Iya apakah Hai baru diripot lagi jangan meripot dong bahkan repot lagi sambil menunggu Bang Jumai ya ya jadi gini ya Bro ya tadi ya ini izin ya jadi kehendak Yahweh menjadi manusia-manusia ini adalah Yesus tapi Yesus ini adalah Yahweh itu sendiri kan begitu menurut Anda ya betul ya Yahweh Bang ingat Yahweh itu kan nama dia Hai toklumnya itu adalah penguasanya siapa ianya Allah ya maka Yesus adalah Allah maka oke dengarkan dulu sama tidak belum jangan diputar dulu bro jendika sederhanakan dulu lah kehendak Yahweh dengarkan dulu Yahweh berkehendak Yahweh berfirman eh enak kehendak Yahweh ini hamillah Bunda Maria lahirlah Yesus jadi Yesus ini kehendak Yahweh ya tapi Yesus ini adalah Yahweh juga betul kan betul bang Yahweh itu nama Bang iya 6 Iya bener udah oke kita ambil satu nama yang lu pakai dulu biar lu nggak muter-muter gitu loh kalau pakai nama Bang itu bakalan muter tapi ya pakai oklum nggak muter Oh iya oklum siapa oklum siapa yang menjadi Yesus siapa nama oklum itu Allah oke Allah udah oke jadi Allah menjadi Yesus firmannya Bang Oke jadi Allah berfirman Allah berkehendak Pak ya kan ya dengarkan dulu sayang dengarkan dululah oke cepet gitu lebih maju udah naik nih jadi Yahweh atau Allah berkehendak Allah berfirman hamillah Bunda Maria jadilah Yesus jadi Yesus ini adalah kehendak Allah betul ya betul betul Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Allah berfirman Allah berkehendak jadilah matahari matahari ini adalah kehendak Allah betul betul apa bedanya matahari dengan Yesus sama-sama kehendak Allah bedanya apa matahari Bang dia tidak memiliki roh ke Yesus Yesus memiliki roh oke apakah keduanya adalah ciptaan Allah kalau matahari ciptaan Bang kalau Yesus kalau Yesus tidak ciptaan nah kedua-duanya kehendak Allah tadi iya kelapa bisa beda berbeda berbeda Bang oke kalau Yesus bukan ciptaan berarti Yesus ikut mencipta jelas oke berarti Yesus yang menciptakan manusia Iya Bang berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria betul jadi Yesus lebih tua daripada Bunda Maria kalau itu pertanyaannya betul Bang betul jadi Bunda Maria dia mengandung yang menciptakan Bunda Maria Iya Bang secara ya iya udah jadi waktu pencipta masuk ke dalam kandungan Bunda Maria apakah masih ada pencipta di luar kandungan Hai tahu enggak Bang banget pengerjakan eh jangan dipotong lagi ini mau kesimpulan waktu pencipta alam semesta masuk ke dalam kandungan kandungan Bunda Maria apakah di luar kandungan masih ada bukan masuk Bang tetapi di kehendaki maka terjadi yang dikandung Bunda Maria ini yang menciptakan Bunda Maria betul oke nah pencipta ini masuk ke dalam kandungan apakah masih ada pencipta di luar kandungan masuk Bang berbeda Bang kalau masuk itu itu artinya udah berbeda masuk di dalam kandungan artinya terkandung betul tahu mengkendaki sesuatu masuk Bang Iya yang dikandung Bunda Maria siapa yang dikandung kubunda Maria tadi udah jelas hologos kok jadi ya berarti yang menciptakan Bunda Maria itu yang dikandung Bunda Maria betul-betul di luar kandungan nah kalau pencipta masuk dalam kandungan di luar kandungan masih ada pencipta tidak dikandungan kenapa digunakan kata masuk itu dulu Oke kalau pencipta dalam kandungan saya hilangkan kata masuk kalau pencipta alam semesta dalam kandungan gila apakah masih ada pencipta di luar kandungan di luar kandungan kalau penciptanya ada di dalam kandungan Apakah penciptanya di luar kandungan ada atau tidak adalah bang berarti ada dua pencipta datu dalam kandungan satu di luar Hai kau menghitung ngapanya bahwa disitu ya kan di dalam kandungan dia bro Allah Allah itu kan maksudnya ulang ya ini ini ada banyak lagi naik ini pencipta ini dalam kandungan sembilan bulan Hai dia karena pencipta inilah yang dikandung oleh yang diciptakan Bunda Maria diciptakan kemudian yang diciptakan ini mengandung sang pencipta pertanyaannya sang pencipta ada dalam kandungan sembilan bulan di luar kandungan ada ada sang pencipta enggak Hai jawabannya dua-duanya ada Bang di luar-duanya bersaak sampai cipta ada berapa 1 posisinya ada dimana Hai posisinya tidak terbatas Bang kan ada dalam kandungan dia tadi apa itu terbatas Bang karena dalam kandungan ya walaupun dia di dalam kandungan Apakah menutup kemungkinan dia ada di surga Oh pernah dia bisa keluar masuk Pak cuma masuknya keluar masuk dalam kandungan dia inilah inilah yang dikatakan oleh Allah itu mulaikahum syarul bariya mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk mereka menganggap Tuhan itu seperti hantu orang-orang kafir itu gini Tuhan masuk ke rahim rahim di dalam terpenjara Oh tidak Tuhan masih ada di luar ini ini konsep konsep apa konsep yang lebih kemudian buruk daripada konsep binatang inilah dia Tuhan disetanakan dengan seperti itu penggabarannya jadi ibarat kata Tuhan itu berkata jadilah nasi Tuhannya nyemplung ke panci jadi nasi ini konsepnya dia kayak gitu jadilah ayam Tuhan masuk ke dalam perut ayam keluar menetas jadi telur ini Kristen itu gitu ini yang Al-Quran katakan Allah melenyapkan cahaya dari mereka sehingga mereka itu dalam kegelapan tidak dapat melihat apa yang diotorehkan di lisannya tidak sesuai dengan akalnya ini karena zolim dia sumumbukmun umyum fahum layar ji'on mereka itu tuli kenapa tuli tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan cuman suara dia mendengar suara tapi dia ngerti apa arti suara itu mereka bisu sudah tahu kebenaran itu seperti setiap mereka tidak mau mengatakan kebenaran itu mereka tetap saja menolak mereka buta sudah nyata sekali Maria hamil mengandung manusia nyata Yesus manusia tapi mereka buta masih dianggap teos masih dianggap Dewa masih dianggap Tuhan nah ini makanya Allah mengatakan Allah melenyapkan cahaya yang ada pada diri mereka coba kita ikut dipusingkan kita menggunakan akal dia menggunakan iman imani saja jadi ketika akal kita menela apa yang diimani kita jadi error kalau mereka dari kecil dari lahir bahkan sudah didoktrin kayak begitu umat isa nggak bisa nggak bisa tertarik ke dalam konsep yang seperti itu karena itu adalah seburuk-buruknya konsep Tuhan satu jadi manusia apakah Tuhan itu jadi manusia Iya apakah sudah tidak ada lagi Tuhan masih ada mana dia kan sudah jadi manusia Oh tidak tidak seperti itu salah kenapa dia begitu karena antara akal iman dan mulutnya itu dia bertelak belakang satu sama lain inilah yang Allah katakan cahayanya sudah padam kecuali mereka kembali interfeksi diri Oh ya ya benar ya kok saya kayak gini ya tadi saya katakan Tuhan itu satu teos satu teos dan hologos satu satu hakikat bukan dua tapi satu nah sang hologos menjadi manusia kok masih ada hologos nah ini kenapa demikian itu tadi cahaya sudah dipadamkan oleh Allah Masya Allah itu itu yang menyebabkan itu sebenarnya Banyuma sangat sederhana loh ya kalau dia mau menjadi seorang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal dia telah tinggal kalau dia menjadi seorang muslim ya tinggal membaca surat Yasin 82 bahwa sederhana sekali Allah Maha Kuasa kalau ingin menghendaki tinggal apa itu kun payakun tergitu sederhana ini barang terpatut iya maksudnya coba ya selama dua diterangin dulu ma amruhu ita arada syai'an ayyakulallahu kunfayakun itu juga sama di masmur 339 kunfayakun ketika Tuhan menghendaki Maria hamil maka Tuhan memberi perintah hamil hamil Maria masakan Tuhan yang berkata hamil langsung Tuhan turun ke dalam perut Maria oh apa-apaan itu itu konsep lucu-lucuan kenapa bisa demikian dahsyatnya keburukan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran itu tadi Tuhan memberi menghapuskan cahaya pada diri mereka enggak ada lagi cahaya itu enggak ada lagi sehingga mereka menabrak semua yang kebenaran dianggap sebagai sebuah kehal kesalahan sebuah kehilafan sebuah keburukan dianggap kebaikan itulah mereka sumbuk munum yum fahum layar coba kita tanya pelan-pelan Tuhanmu ada berapa satu bang bang Jumat apakah yang seperti ini mereka tahu tetapi mereka sengaja itu tadi dibilang Banyumah sumbong ngomong-ngomong Banyumah kalau saya lihat ya kalau di dalam Al-Quran dikatakan begini Bang dikatakan sangat jelas yukhadi unallaha walladina amanu mereka hendak menipu Allah dengan ungkapan dengan ucapan dengan asumsi angan-angan dan duga-dugaan mereka tentang Allah yukhadi unallaha walladina amanu dan orang-orang beriman mereka ingin menipu orang-orang beriman padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri bang udah bisa bergantian bang gitu nah sekarang dengan anda mengatakan Tuhan itu satu yang satu itu menjadi manusia tetapi anda tidak mau mengakui bahwa sudah tidak ada lagi Tuhan karena sudah menjadi masih siapa yang hendak anda tipu disini Hai terputar Bang tidak ada yang mengatakan Tuhan itu menjadi manusia nah kita tidak mencatat yang menjadi ini Tuhan ini kan Teos betul ah betul teh 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 jadi Yesus ini teos atau bukan ya Teos itu cuma lihat kan jelas sekali tuh mataluhum kamathalin ladistau khada nara falamma ada'an semahaulahu zahaballahu binurihim Allah mematikan cahaya itu karena kedegilan mereka Teos adalah hologos betul ini aja kita bersingkat coba kewili-wili-wili kalau kamu berkata kalau kamu mengucapkan kata-kata kata-kata itu kamu atau bukan Hai bukan perkataan Bang tapi kehendak enggak ini bukan sebatas perkataan Bang kehendak kehendak kamu itu itu apakah adalah kamu Hai jelas labang Oke baik aku kalau kamu berkehendak eh sebentar aku sebentar dulu kamu berkehendak nanti malam hubungan suami istri sama dengarkan dulu berhubungan suami istri juga kehendakmu tidak ada yang bisa mempengaruhi terus kemudian istrimu hamil terus kemudian anakmu kamu lahir Apakah anakmu itu kamu Hai itu kembang hasilnya Bang Iya apakah hasilkan sebentar Apakah hasil kehendak itu enggak kamu itu adalah kamu nah kehendakku ingin melakukan apa Bang Iya hasilnya langsung jadilah anakmu terjadilah anakmu namanya Rui bentar dulu Pak Willy jadilah anakmu Hai dalam segi nama enggak Bang dia manusia anak manusia Apakah anakmu sama dengan kamu samalah Bang manusia masak Dewan sama-sama manusia apakah sidik jari kamu sama dengan anakmu sidik jarinya tidak Bang tetapi berarti berbeda baik-baik kita masukkan di sini bak Teos menjadi manusia bukit melalui rahim dengan Bunda Maria Oke ngomong dengarkan dulu dengarkan dulu seorang ngomong supaya kau ngerti bukan orang lagi ngomong kalau kamu juga ngomong eh gitu loh bukan Bang aku dari tadi udah sabar tadi kan untuk bilang Oh logo ini dengarkan dulu analoginya tadi setelah saya selesai anda ngomong lagi dong serius nih jadi kehendakmu mohon maaf ya berhubungan suami istri sama istrimu kehendakmu kamu bener-bener jadi kehendakmu hamil istrimu lahir anakmu anakmu bukan kamu ya kamu bukan anakmu berbeda antara bapak dan anak sekarang Teos berkehendak hamil Bunda Maria jadi Yesus pertanyaannya apakah Teos dan Yesus berbeda atau sama Oke saya bilang sama kemudian ini bak bener-bener melawan akalnya ini orangnya iya itu dia mau ukuran kebanyakan itu Bang kayak mananya ganti-gantian kan Bang ya udah terusin Oke nah tadi abang mengambil analoginya bahwasanya saya akan berkehendak-kehendak melakukan malam ini dengan istri saya melakukan apa melakukan persetubuhan maaf cakap Oke nah untuk istri saya biar hamil maka saya melakukan kehendak saya itu nah yang siapa yang melakukan kehendak itu apakah setan atau saya itu dulu otomatis saya maka kehendak saya itu adalah saya Oke nah sementara analogi abang yang mengarahkan ke hasilnya itu itu sudah berbeda dengan kehendaknya tetapi itu adalah hasil sementara kehendak itu adalah sebuah proses prosesnya saya ingin melakukan ini gitu Oke nah kemudian pertanyaannya yang mengambil tadi Yesus itu apakah Teos jelas dikatakan dalam Yohannes 1 ayat 1 bahwa yes firman hologos adalah Teos dan Teos ya juga udah tetapi yang udah juga manusia bukan hologos betul kalau anakmu pergi sekolah Apakah kamu ikut pergi sekolah Hai pindak labang berarti beda itu kan melakukan kembang cukup bukan kalau Yesus lagi netek sama ibunya Apakah Bapak disurga yang netek bang karena kan Bapak tidak Yesus berarti beda berbeda Bang jelas beda udah udah kelar jangan ala walang ya kalian udah banyak udah 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 sehat dia bisnis adalah ala Bang ingat Yesus adalah Allah lagi hahaha jangan lalu Duh abang bengkuk-bengkuk caru aja sembuh udah kambuh lagi bukan abang putus-putus Bapak itu siapa Yesus itu siapa dan roh kudusnya ulang lagi saya ulang analoginya ya kalau anakmu pergi lagi sekolah yang terdaftar di sekolah itu anakmu atau kamu anak saya anaknya anaknya jadi kamu nggak sekolah ikut anak kalau Yesus lagi netek Apakah bapak netek Yesus netek Bapak tidak netek karena Yesus bukan Bapak berarti beda berbeda berbeda jadi Yesus dan Bapak beda tapi Allah lah lo sehat lagi Bapak Allah bukan Bapak Allah bukan Bapak Allah bukan Yesus Allah berapa alamu satu loh Yesus beda iya kan roh kudus dan Yesus beda Bapak Yesus ala roh saya manusia saya manusia berapa manusia tiga nah ini yuhadiunallah waladina amanu kamu itu enggak menipu Allah dan orang-orang beriman padahal kamu menipu dirimu sendiri jelas-jelas Yesus beda dengan Bapak Yesus beda dengan roh kudus Yesus adalah Yesus ini tiga entitas yang berbeda bagaimana mungkin tiga entitas yang berbeda lalu kita tanyakan itu ada berapa entitas kamu bilang satu bagaimana kau ini coba izin izin masuk pak deh bentar pak deh masuk ke botol enggak ya Pak Marwoto izin Pak Marwoto ya hahaha Willy kamu bilang kamu bilang Yesus Bapak dan roh kudus satu betul Hai betul Allah bukan teos teos gitu ya sebut teos ajalah teos oke berarti sebut Yesus Allah baik kalau satu terpisah atau tidak kalau dalam pribadi dia bang berpisah bang berpisah iya Yesus kan di dunia ketika itu sementara Bapak itu sudah ada dari zaman bahorok iya berarti kan tiga kan udah terpisah lagi kan terpisah apanya bang tiga apa contoh terpisah dia contoh tadi kan anak bisa contoh tadi dia bilang kalau anakku terdaftar di sekolah itu bukan saya yang yang terdaftar jadi anaknya dan dia beda begitu juga kalau Yesus netek di ibunya Bapak nggak ikut netek berarti Bapak dan Yesus beda betul bong-betul bong Hai betul siapanya bom anda-anda jadi Oh anak anda yang terdaftar di sekolah bukan anda berarti anak anda dan anda beda Yesus netek sampai sama ibunya bukan bukan Bapak yang netek artinya Bapak dan Yesus beda betul-betul sehat dia banyak sekarang Iya baru iya situa kalau kalau terpisah bukan satu namanya kalau satu ini tidak terpisah sehat dia tadi udah sehat deh kasihan ya tidak terpisah terpisah tidak satu gitu sama bilang banyak contoh terpisah kamu bilang satu itu kamu bilang satu toh kamu bilang satu sekarang saya tanya satu hakikat satu hakikat ya oke sampai di situ Pak kalau kayak gini muter dia serius Iya satu hakikat begini sebenarnya begini yang tidak udah udah kasih Banyuma lagi aja hanya mungkin tadi Banyuma konsepnya itu bukan serenitas tetapi konsepnya dia itu bineka tunggal lika itu ya hahaha bineka tunggal lika walaupun berbeda-beda nah betul kan ah iya bingung gitu ah itu dia permasalahannya Yesus manusia siapa Allah hanya manusia juga cukup-cukup tanggang wabah tanul ladina kaparu kamastalilladhi Allah ini baca malayas mau illa doa wanidah sekarang langsung aja sekarang nih di surga itu ada berapa Tuhan bro Tuhannya atau apa engkau tanya yang kau sembah di surga siapa ada kayak kami sembah itu Bapak melalui Yesus dengan penyertaan roh kudus yang menerima yang menerima sembahan siapa mereka bertiga Bang karena kan kami melalui anaknya penyertaan roh kudus coba kira-kira kau bikinnya tadi sadar enggak ngomong mereka bertiga ya tiga tuan ya coba kau permulaan tapi ditanya katanya satu tapi mereka bertiga Ya Allah Ya Rabbi Coba kau permulasikan dengerin dulu Bang Wille kau permulasikan Coba kalau kau minta doa ke Bapak gimana coba cara mau berdoa coba saya sebutkan aja ya Bang dia coba seperti yang diajarkan Tuhan Tuhan Yesus ya Bapak kami yang di surga di kuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di bumi seperti di surga belikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami kemisalan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan lakukan pencobaan tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat karena Yesusnya mana Yesusnya enggak ada lho Pasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Yesusnya enggak ada lho Yesus enggak ada lho sebut Nah itu kan doa yang disarakan Yesus kan Iya berarti enggak kenapa kau nggak libatkan Yesus waktu kau berdoa tadi aku kan belum selesai Bang Oh ya coba nah sebatas sampai amin kemudian saya mengucapkan melalui anakmu Yesus Kristus kami berdoa doa kepadamu amin jadi Yesus ini pengantar doa tuh bukan cuman pengantar doa pengantar segalanya Oke Oh jadi kamu berdoa tuh kamu berdoa Hai Yesus sampaikan doaku kepada Bapak kalau kau tidak sampaikan eh dengarkan dulu eh dengarkan dulu Hai Yesus tembang dengarkan dulu lah ini udah gantian Hai Yesus sampaikan doaku ini kepada Bapak kalau kau tidak sampaikan doaku kepada Bapak Yesus saya tidak mengakuimu begitu perlu Abang tahu juga ya cara penyampaiannya itu berbeda Oke kalau cara penyampaiannya berbeda otomatis hasilnya juga pasti akan berbeda Oke boleh nggak berdoa tidak melalui Yesus tidak boleh Bang sudah jelas dibilang melalui dia bisa mengakses baik apa yang yang mengabulkan doa Yesus atau Bapak ketiga-tiganya Bang kalau mau berdoa tanpa Yesus kalau tidak sampai siapa yang mau mengabulkan Oke berarti Yesus juga mengabulkan doa betul Bapak juga betul kalau salah satunya nggak mau mengabulkan satu mau satu tidak ribut Hai satu mau saya tidak ah hasilnya sama siapa Bang doa lo yang kamu berdoa nih Willy berdoa misalnya hari ini mau beli mobil Yesus berkata enggak ah jangan dulu Bapak bilang kasihan terus Yesus Yesus enggak jangan Bapak bilang kasihan gimana itu keputusannya contohnya kau kan berdoa Oke berdiri saya udah kasih contoh tadi di tinggal lu jawab uanglah bentar berdoa melalui Yesus Kristus Nah kalau tidak dikabulkan ngapain ribut berarti tidak tersampaikan berarti mereka ini tidak pernah ribut selalu kompak ketiga ini pola pikir abang kok berbeda Bang kok malah pernah ribut kalau kan tiga di atas tiga itu dunia Hai kalau bro kalau ribut juga juga misalnya gini contoh hari ini kau berdoa mau beli mobil Bapak mengabulkan Yesus menolak Bagaimana ceritanya tuh Hai kan tadi alurnya Bapak melalui Yesus penyertaan roh kudus Oke Nah kalau tidak dikabulkan doanya otomatis ketiganya ini tidak meng tidak mengabulkan artinya tidaknya udah apa namanya Tidak sampai tidak sampai ketiga ketiga ini disurut ketiga di surga ini itu menuduki satu tempat atau terpisah ini ketiga apanya Bang Yesus Bapak roh kudus di surga ini jadi satu atau terpisah Hai bukan terpisah Bang 11 baik kan Yesus ada fisiknya jadi Bapak Bapak itu masuk ke dalam fisik Yesus Bapak itu ada fisiknya Bang Yesus ada fisiknya Yesus ada fisiknya ah Bapak itu roh-roh jadi rohnya Bapak masuk ke fisik Yesus jelas dong makanya dibilang rohku ada badannya Oke jadi Tuhanmu di surga berfisik laki-laki pernah disunat Hai kok jadi laki-laki loh Yesus memang bukan laki-laki kan ya laki-laki loh kalau Yesus laki-laki menurutmu laki-laki enggak di sana Oh sudah jadi 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 ganti kelamin apanya ganti kelamin enggak Yesus udah Yesus di surga masih laki-laki atau berubah Hai dia di dunia jadi laki-laki apa jadi apa Bang laki-laki dia ah ya udah jadi di surga Yesus masih laki-laki nah menurutmu laki-laki ya udah saya hanya kamu loh kalau kalau aku berdasarkan imanku kamu terima enggak enggak papa coba ngomong coba jawab Yesus di surga masih laki-laki atau berubah Yesus yang ke dunia ini dalam wujud laki-laki dunia di dunia laki di surga sekarang masih laki atau tidak nah dia waktu di dunia laki-laki naik ke surga dengan apa tubuh kemuliaannya nah masih laki-laki jenis kelaminnya apakah itu diperiksa Pak jelas Yesus di surga ini itu itu masih terus dengerin Yesus di surga ini laki-laki atau bukan pertanyaannya itu penting tidak Yesus itu laki-laki atau perempuan Oke kita kesatikan karena enggak penting Yesus di surga ini punya fisik atau tidak jelas punya tubuh punya fisik fisiknya ini jenis kelaminnya apa penting tidak penting 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 saya tanya sama siapa Bang ah penting sama siapa biar orang pada tahu loh itu tergantung persepsi Oke saya rubah lagi Apakah Yesus yang di surga ini itu yang pernah disusui Bunda Maria di bumi ya jelas lah Bang emang berapa ya berarti Yesus di surga ini masih anak Maria yang pernah disunat untuk sekarang dia tidak disebut sebagai anak Maria Bang dia sudah disebut Allah Hai anak Maria kemana sekarang lho kan dia lebih surga ketika dia sudah tanggal dari dunia ini otomatis dia sudah kembali ke ilahiannya berarti anak Maria udah hilang bukan hilang masih ada tetap ini kemana termutar tidak disebut lagi Bang tidak disebut lagi bukan berarti dia enggak ada atau tidak anak Maria sekarang kepanyakan ada tuh enggak ada enggak anak Maria sekarang sekarang udah di surga berarti anak Maria di surga Tuhanmu anak Maria yang laki-laki itu betul masih ada enggak Maria nya masih ada enggak Maria sudah enggak ada di bumi Yaudah tapi ada di surga Kak ya tapi Maria itu bangkit nggak ada kuburannya Yesus ada kuburannya Yesus kok enggak ada kuburannya udah jelas-jelas diteliti ada kuburannya kok ada di kuburannya ada isinya enggak namanya udah bangkit gimana sih berarti tubuhnya bangkit semua ke surga tubuh dengan tubuh kemuliaannya naik ke surga jelaskan nyatakan masih ya di surga itu Yesus masih tangannya bolong yang belum pernah juga disunat dikit ya nih ya Bang ketika Yohanes di pulau Patmos ditunjukkan tangannya itu Bang makanya dia tahu bahwa itu adalah ngomong berarti Tuhanmu di surga cacat cocok tangannya belum kelamin Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu termasuk Tuhan kembali juga jadi Tuhan iya kelaminmu jangan saya saya bukan Tuhan enggak saya bukan Tuhan jangan emosi jangan emosi santai santai kelamin Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu juga menjadi Tuhan kelaminmu yang kamu main kenapa jadi kelamin saya enggak kelaminmu apakah manusia itu dulu dia adalah bagian dari kemanusiaan saya nah ya udah itu juga kelamin Yesus bagian dari ketuhanannya semua adalah bagian ketuhanannya tubuh Oh berarti itu berarti Tuhan berarti Tuhan Anda maha besar ya jelas dong maha hadir kelaminnya ikut membesar gak kelaminmu ikut membesar enggak walaupun kamu manusia eh saya tidak maha besar jangan gila kamu loh aku makan saya dengan Tuhanmu kalau ini inilah yang dikatakan Al-Quran 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 bulbaria seburuk-buruknya makhluk adalah kafir kenapa karena kafir menyamakan manusia dengan pencipta langit dan bumi benarkah Tuhan itu maha besar jawab Allah itu memang maha besar maha hadir apakah Yesus maha besar iya maha besar apakah kelaminnya ikut maha besar nah pertanyaannya kelaminmu itu maha besar inilah kesaliman inilah kesaliman konsep daripada menuhankan manusia makanya Tuhan tidak mau Tuhan tidak mau disamakan dengan manusia Hai Laisa kamis lihi syai 2 Samuel 722 Yeremia 10-6 Tuhan tidak serupa dengan makhluk kalau Tuhan serupa dengan makhluk Yesus itu manusia punya kelamin apakah kelamin Yesus maha besar Yesus itu adalah Allah pada akhirnya saya tanya apakah kelamin Yesus maha besar kelaminmu apakah menampu jadi saya saya bukan Tuhan jangan keulanti lagi saya jadi Tuhan bukan cukup Yesus saja anak saya apakah kelamin Yesus maha besar apakah tubuhnya Yesus maha besar apakah tegaknya Yesus maha besar apakah kelaminmu ini mungkin ini menjawab gimana kenapa kamu samakan aku dengan Tuhanmu yang kamu jawab itu gini-gini dengarkan Wili bukunya Wili Dengar Wili-Wili Tuhan itu maha besar maka muncul pertanyaan apakah kelamin Yesus yang di sunat itu maha besar jawab mungkin pertanyaan gini apakah fisiknya Yesus di bumi masih sama besarnya fisiknya Yesus di surga atau sudah besar besar berarti dia bukan Tuhan karena Tuhan itu maha besar coba ditanya dulu dari saya bawa dulu Wili apakah fisiknya Yesus sama di bumi sama dengan fisiknya Yesus di surga sekarang sama atau beda Wili coba jawab dulu itu oke sebentar sebentar jangan di mute-mute-mute ya kalau temanmu berbicara enggak kamu mute kan tetapi kenapa pada saat saya berbicara kamu mute kan gitu itu enggak orang-orang kafir itu seperti hewan yang diseru tentang kebenaran tapi mereka tidak mengerti padahal mereka mendengar sekarang saya tanya sama mu kau menuhankan Yesus antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu manusia Anda mengatakan dalam mulut-mulut Anda mengatakan Yesus manusia orang-orang tapi pada konsep iman Anda Yesus itu adalah Tuhan oke itulah antikristus itu kenapa Kristen itu disebut antikristus karena Kristen menuhankan yang bukan Tuhan mari kita buktikan apakah Yesus itu maha besar Hai jawab dari tadi kamu bertanya loh apakah Yesus itu maha besar maha besar sifatnya kan tak berarti kelaminnya juga maha besar kelamin itu sifatnya jadi jasadnya tetap kecil kelamin itu jangan berputar jangan dulu pikir jasadnya Yesus tidak kecil tidak maha besar ini berbicara kelamin tadi kau bagaimana mungkin kemudian jasad kecil mengaku aku loh maha besar kalau dia kecil itu ke pembohong namanya apa sih yang kau bilang Yesus itu maha besar atau maha kecil itu itu sifatkan sifatnya Yesus maha besar jasadnya kecil jasad itu sifat Iya saya tanya jasadnya kecil jasad itu sifat beda beda jasad-beda sifat nah sekarang yang saya tanya jasadnya jasadnya kecil kecil apanya ya seperti sedia kalau dia disinilah Oh berarti kecil dong kecil apanya loh kecil karena Tuhan itu maha besar tahu enggak kau arti kecil kayak mana Tuhan itu maha besar satuan pengukuranmu apa kau gunakan Tuhan itu maha besar sifat Yesus itu kecil Oke kalau kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri berarti Yesus maha besar kalau Yesus maha besar berarti yang dipotong pada hari kedelapan juga ikut membesar kelaminmu mungkin ikut membesar karena kau emosi ya makanya kamu aja yang mengambil konsep seperti ini jengkel apalagi Allah makanya kamu kekal di neraka karena kamu punya terangkan Allah dengan makhluk aku jengkel karena kau berkuar-kuar dari tadi bukan karena kelamin Oh bukan berkuatan ini untuk menerapi karena kamu tidak waras aku yang kalau kamu juga tersimpat tidak mau sembuh lalu dengan resep terakhir ini berarti kamu sudah akut lalu berteriak pintar berarti kamu sudah akut kalau kamu sudah tidak bisa sembuh dengan resep terakhir ini berarti kamu sudah akut tempat untuk mengobatimu cuma ada di neraka kalian itu wili seperti binatang bahkan mulia daripada binatang kenapa kalian diberi akal diberi otak makhluk paling sempurna pemimpin di muka bumi sedangkan binatang mereka tidak punya akal tapi akal kalian itu tidak digunakan sesuai dengan fungsinya gimana itu ya Bili eh eh Masya Allah cobalah Bung saudara Bili mumpung kali mat kamu masih di masih dikelilingi orang-orang yang mengasihimu di gereja mana ada yang mau menyelamatkan kamu kayak begini kita ini orang yang menyayangi kamu kami bertanya itu untuk menerapi supaya otak berfungsi Oh iya ya kok bisa ada kayak begini ya dari tadi kamu blepotan Teos adalah hologos hologos adalah satu dengan Teos ketika kemudian menjadi manusia bukan Teos yang menjadi manusia tapi Tuhanmu cuma satu tapi kamu nggak mau mengaku dia jadi manusia cobalah renungkan itu Bung renungkan itu ya apa yang kita lakukan di sini bukan kebencian tapi wujud sayang samamu Coba lihat betapa banyak orang yang sudah bisa bersyahadat karena mereka tidak ego mereka ketika dinasehati diberi masukan mereka mendengarkan gitu bukan orang bodoh bukan orang bodohnya tidak kuat asumsinya tidak kuat asumsinya tidak kuat orang Kristen itu orang beriman orang Kristen itu orang percaya makanya ini saling adalah aliran kepercayaan ngomong itu bukan di nol itu selain Islam bukan bukan imannya imannya tidak kuat Bang Jum'ah Bang Jum'ah dia bisa Hai jual-jual mohon izin mohon izin betar dia bilang barusan orang Kristen itu kalau ikut kata Yesus meskipun iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung katanya Bang ikut Yesus tetapi mengimani berbeda bisa saja kalian mengikuti Yesus tapi tidak mengimani sekarang oke Sesi terakhir oke Sesi terakhir dari saya Sesi terakhir dari saya ketika anda punya anak anda mengajarkan kepada anak anda Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan Yesus itu Tuhan Oke anti-Kristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus itu manusia dan selesai sekian Yesus itu Tuhan dan manusia akan lagi selesai memang harus selesai sih terakhir Hai jor-jor eh eh udah kabur dia susah kali benar-benar akalnya mati Masya Allah kok keripet lagi banyak iya Allah kok bisa begitu ya ada saya heran lho kok bisa begitu ya sampai berapa tiga akun-empat akun kalau sudah oke saudaraku sekalian saya mohon iklan sedikit tetap komitmen seperti kemarin-kemarin selama Yayasan Apologit Islam Indonesia menggalang dana untuk saudara kita di PR maka semua koin yang saya peroleh akan saya sumbangkan untuk saudara kita yang membutuhkan ya selama seminggu ini tentunya nah Alhamdulillah tadi baru saya setorkan ke pekening MMCI sebesar 858.198 rupiah Masya Allah terima kasih ya saudaraku sekalian Anda sudah berdonasi walaupun satu mawar tidak masalah yuk kita donasikan melalui koinnya saya menggalakkan melalui koin kuat satu mawar satu mawar dua mawar dua mawar kuat satu singa satu singa untuk bukan untuk kepentingan saya ya saya tidak mengurangi walaupun satu mawar semuanya akan saya seterahkan ke MMCI dan insya Allah akan disalurkan ke saudara kita yang membutuhkan DPR ya itu saja semangat nih ayo tetap semangat 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 ya Allah Allah ada juga beberapa yang masuk di tempat saya ini tapi beberapa mengatakan nggak usah dipublikasi ya terima kasih buat ada 9 nih ada 9 yang transfer nilainya cukup signifikan semoga apa yang telah Anda berikan donasikan insya Allah sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di PL sana semoga segala apa yang telah Anda lakukan rejekinya dilipat gandakan dimudahkan segala urusan ya 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 Hai bagaimana tadi ulangi dulu pertanyaan kelihatan Oke ding masih mau menerima pertanyaan Bang dan jenis kalau bisa begini satu 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 lawan satu kita oke boleh-boleh biar berkondusif ya kan iya boleh-boleh bahwa topik apa Bang Anda ingin masukkan enggak terserah terserah disitu karena saya tamu kan Oke iya iya itu tadi topiknya gini Bang Iya topiknya ini tadi bahwa yang menjadi Yesus itu siapa yang menjadi Yesus itu aja dulu silahkan Bang ya berarti saya dengan Ustadz Handi Melkedes ya Bukedes ya mengkede-mengkede ya ya mengkede-kede ya iya jadi begini kita kan apa berdua jadi jangan nanti disambar-sambar ya kan enggak apa-apa lah buat meluruskan saja yang pentingan kondusif Iya ya karena di cepet apa kita ini lubang pedang roh di channel di channel Kristen juga Bang kalau ada teman muslim naik itu Bang itu dikeroyok yang penting di sini kondusif saja ialah teman-teman juga berbagi gitu loh yang pentingan besi itu loh tapi insya Allah kami akan memberikan waktu seadil-adilnya kepada anda akan gitu Oke Ustadz Oke silahkan berasal siap moderator ya oke kalau apa nanti kalau kalau kira-kira apa bisa juga dibikin ternya biar apa kan ya enggak papa enggak usah pakai timer lagi tiktok aja tapi santai silahkan kita hormati anda kok disini anda tamu silahkan Oke bos oke bos ya pertanyaan anda tadi dimana Oke yang tadi topiknya sebenarnya yang menjadi Yesus di muka bumi itu apa apa yang menjadi Yesus di muka bumi silahkan ya pertama Hai saya mau sampaikan begini Hai Musa ketika dia mengatakan dengarlah Hai orang Israel kenapa lari ke Musa Bro tinggal set ada perjalanan supaya saudara tahu nanti supaya us-us supaya enggak supaya gampang nanti karena gini kitab Taurat itu kami yakin Enggak ini dan ini loh dengarkan pertanyaannya dulu ya waktu yang menjadi Yesus itu apa ya sekarang ada di muka bumi nih Nah apa sumbernya Yesus itu apa yang menjadi Yesus segitu lu itu aja dulu jangan tunggu usah dong silahkan makanya saya mau jelaskan dulu supaya jangan ngaur nanti kan boleh saya menjelaskan ya silahkan deh Iya 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 saya biar saya jelaskan karena kami meyakini juga yang diakini oleh orang Yahudi kitab Taurat itu kami ambil semua jadi nggak bisa dihilangkan dari situ konteksnya nah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir Hai Musa mengatakan dengar lahai orang Israel Tuhan kita itu Esa ehat satu bukan seperti Tuhan-Tuhan orang Mesir oke ya Tuhan orang Mesir itu 2000 banyak jadi ia mengatakan dengar lahai orang Israel Tuhan kita itu bukan seperti Tuhan orang Mesir Oke oke Ustadz enggak nyambung pertanyaannya ya hingga-inggak bersaya berselanjutkan nah ini bercerara namanya selesai luruskan sebentar Pak saya luruskan sebentar Pak pertanyaan saudara Tomar Woto tadi iya menjadi Yesus itu siapa itu loh ini saya mau menjelaskan iman kami supaya supaya bisa bisa dia atau gini aja disiplin aja yang menjadi manusia yang menjadi Yesus adalah ah Tuhan B kata-kata Tuhan silakan begini loh begini loh Ustadz masuk saya itu iman kami itu dimulai dari sana loh begitu makanya saya mau jelaskan nanti saya sampai ke sana ngapain Anda jelaskan kalau nggak ditanya loh itu harus begitu dia menjelaskannya supaya jangan bolak-balik supaya saudara mengerti Anda menjelaskan tapi tidak sesuai dengan tema bentar ya ya secara jawab itu dijawab dulu pertanyaan baru penjelasan bukan menjelaskan dulu baru enggak nyambung dijawab dulu pertanyaan itu ya Yesus dari ini kok bisa begini begini-begini asalnya dari sini gitulah cara jawab itu lanjut Hai saya sudah katakan tadi kita berdua ya udah terserah pedang roh aja deh silahkan ya nanti kita ini cuma meluruskan Pak kita cuma meluruskan kenapa kita luruskan karena yang nonton di bawah ini 1,7 ribu Pak gitu loh ya udah biarin aja nggak Bapak biarlah yang menilai silakan Bang kita jangan bersulit dia lah silakan ya makasih ya ya begini saya harus menjelaskan dari awal Ustadz supaya kita supaya saya cepat karena saya punya punya waktu enggak enggak banyak ya ya silakan lebih saya harus jelaskan nanti silakan 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 tetapi ya ketika saudara membaca ayat-ayat jangan ditambah jangan dikurangi ya enggak cukup terusin lanjut ya begini iman kami itu dimulai dari sana Ustadz kami ambil itu semua kitab Taurat semua kami akui kitab Yahudi jadi tidak bisa dipisahkan kitab Yahudi itu adalah kita perbuatan penggenapannya di Injil di Matius Marcus Lucas di perjanjian baru nah Ustadz mengatakan kepada bangsa itu Hai Israel Tuhan kita itu satu bukan bersatu bukan banyak tetapi satu oke Hai jadi makanya dikatakan dengarlah Hai Israel Tuhan kita itu ehat satu bukan bukan bersatu tetapi satu-satunya nah Hai pertanyaannya tadi Oke Tuhan yang satu Tuhan yang satu itu siapa Oke makanya saya mau jelaskan ya itu sesuai juga di Yohanes empat eh 24 coba Ustadz buka biar kita enak ya Tuhan yang satu itu siapa ya udah saya jelaskan enggak dijelaskan dijawab Nah Tuhan yang satu itu siapa ya Ustadz buka dulu Yohanes sempatnya tinggal dijawab aja Tuhan yang satu tuh siapa kau maksud esa itu baru kamu jelasin nanti pedang roh sebentar mati olor biar dulu jadinya disana Anda menjelaskan tadi kan kita tiktokan nih Bang santai ya kita tadi Anda menjawab ulangan 64 nggak papa Sema Israel Adonai Eloino Adonai ehat Tuhan itu Esa Tuhan itu ehat Tuhan itu satu pertanyaannya adalah Tuhan yang satu itu siapa ya inilah siapa Tuhan yang satu itu Yodhifave Oke Yahweh lah Oke terus lanjutnya Yahweh ya Oke dikata-kata kamu Yahweh ya jangan sampai berubah Tuhan lagi nanti ya Makan sebentar saya lanjutkan dulu ya tersebut nah itu dikonfirmasi lagi di Yohanes 4 ayat 4 Allah itu roh Tuhan itu roh Yahweh itu roh eh roh itu tidak ada sepuluhannya atau bunyinya begitu sih sebentar juga dibuka lagi maka itu aku berasal dari Allah loh Yohanes 4 ayat 4 Iya kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia itu satu Yohanes Bang Andi itu satu Yohanes 4 ayat 4 bos Oh saya batakan nih ia harus melintasi daerah Samaria makanya tadi saya bingung ketika anda mengatakan Yohanes 4 ayat 4 kok bunyinya seperti itu saya ini hafal Bible bos yang disebut Bang Andi itu satu Yohanes 4 ayat 4 Yohanes 4 ayat 4 ya bos sekiranya itu Aduh ini orang ya dibuatnya kita mudah melintasi daerah Samaria ketika Teodor jangan kebanyakan Teodor ya teman ya bos udah perjanjian tadi kita Maria Hai bacanya ada orang hafal Bible jadi jangan sembarangan Oke lanjut ke topik lanjut ke topik bro tunggu bos ya lanjut ke topik bahwa Tuhan yang satu itu Yahweh sekarang apa pertanyaan selanjutnya Apakah Yahweh yang menjadi Yesus ini aja dulu Apakah Yahweh yang menjadi Yesus Tuhan yang satu itu silakan macuk itu bisa dibaca silakan udah langsung aja ya berhubungan brother sampai saat ini kan sudah kamu mengatakan ulangan empat adalah Yahweh ya Apakah Yahweh itu yang menjadi Yesus silakan Iya Oke Yahweh yang menjadi Yesus setelah Yahweh menjadi Yesus Apakah masih ada Yahweh ah begitu itu pertanyaan yang keren itu keren ya silakan dijawab dengan keren ketika saya sudah katakan tadi ala itu roh dia tidak dia tidak seperti kue lapis ada warna hijau warna kuning warna warna biru enggak ala itu roh artinya satu nah ketika anda bertanya begitu saya kasih ilustrasinya sederhana ketika angin dimasukkan ke dalam balon kita ngomongin angin saya jawab pertanyaan anda bos ketika angin silakan diterasikan pak diterasikan coba diterasikan jangan lupa pertanyaannya ya pertanyaannya setelah Yahweh menjadi Yesus Apakah masih masih ada Yahweh A ada B tidak ada lanjut jawaban saya begini bukan atau B jangan anda mendiktik jawaban saya bos salah nantikan Oke ya begini ketika angin dimasukkan ke dalam balonnya angin siapa sih tunggu saya saya mau saya mau jawab pertanyaan anda Hai dia lagi berterasi katanya angin Iya Iya saya mau jawab dia lagi berterasi saya mau jawab pertanyaan anda saya katakan tadi ala itu roh Enggak pertanyaan coba ulang pertanyaan saya bro kamu apa tadi pertanyaan kamu ah makanya enggak tahu pertanyaan mau jawab angin teman-teman dengeri ya apakah Yesus bukan itu dengarkan makanya dengerin Oke ya ya Anda tadi mengatakan Yahweh telah menjadi Yesus pertanyaannya setelah Yahweh menjadi Yesus Apakah masih ada Yahweh ah masih ada B tidak ada jangan ngomongin angin ya silakan sekarang saya jawab ya sesuai dengan pertanyaan anda ketika angin masuk ke balon apakah ada angin di luar balon angin itu bukan Tuhan joh terkirulah lagi tuan itulah makanya saya katakan tadi pertanyaan anda itu saya jawab loh sekarang kan apakah ada nih jadi angin yang menjadi Yesus aduh saya mengatakan tadi dari awal ketika angin ada di luar balon ada di dalam balon apakah angin di luar luar balon tidak ada lagi saya enggak nanya membahas angin loh seperti itu jawabannya bos oke baik berarti nah eh sambil analogi anda ya Wow ya udah lanjut Yahweh menjadi Yesus berarti setelah menjadi Yesus masih ada Yahweh karena Yahweh seperti angin oke silakan nggak papa menuju analogi Anda saya balikin jadi Yahweh ini seperti angin pertanyaan sekarang berapa persen kah Yahweh menjadi Yesus ah jadi kalau anda mengatakan seperti itu berapa persen itu itu sudah sudah masuk ke matematika tidak bisa Anda mengatakan berapa persen di dalam balon berapa persen di luar bukan begitu artinya ketika Tuhan itu berapa persen di dalam balon 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 berapa persen di